Hai re assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku baru aja selesai bikin telur puyuh kecap khas angkeringan gitu dan buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya keep on watching sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih untuk bahan utamanya disini aku pakai telur puyuh mentah yang aku beli di pasar sebanyak 1 kg salam untuk bumbu yang dihaluskan disini ada lima siung bawang putih tujuh siung bawang merah dan tiga butir kemiri ini langsung kita haluskan dan jadinya seperti ini untuk bumbu tambahannya ada satu jempol lengkuas dan tiga lembar daun salam aku juga pakai satu blok gula merah satu blok gula merah tuh kayak gini ya Nah seperti ini terus untuk bumbu bubuknya disini aku pakai garam penyedap kaldu bubuk dan merica bubuk jangan lupa yang utama juga pakai kecap manis disini aku pakai kurang lebih sebanyak 65 ml kecap manis sekarang langsung aja kita rebus dulu telur puyuhnya ngerebusnya tuh jangan nunggu air yang didih ya langsung aja kita masukkan ke dalam panci yang berisi air lalu kita rebus hingga matang dan ini dia penampakan telur puyuh yang sudah dikupas kulitnya sekarang langsung aja kita masak ya disini aku tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita tumis hingga harum ini enggak usah terlalu halus banget ya untuk ngeblended bumbunya atau nguluk bumbunya setelah itu aku masukkan lengkuas dan juga air ini airnya kurang lebih aku pakai sekitar 600 ml air atau sampai satu literan gitu lah ya terus kalau udah aku juga langsung masukin daun salamnya dan juga gula merah beserta bumbu bubuknya tadi kayak garam penyedap kaldu bubuk dan merica bubuk jangan lupa kecap manisnya juga dimasukin kalau udah langsung aja udah diaduk sampai merata sampai si gula merahnya ini hancur dan airnya mendidih kalau udah gula merahnya udah hancur dan air yang sudah mendidih langsung aja kita masukkan telur puyuh yang sudah kita kupas kulitnya tadi ingat ya kalau di step ini jangan diaduk-aduk biar telurnya tuh nggak mudah hancur gitu karena kan takutnya kalau ngaduk pakai util lagi itu takut cepet hancur ya sesekali diaduk nggak apa-apa cuma pelan-pelan aja ya pelan-pelan aja biar warnanya itu merata warna kecapnya merata dan kita masak sampai airnya menyusut seperti ini kalau udah menyusut seperti ini bisa kita taruh di wadah yang lain dan kita dinginkan dulu sebelum kita tusuk kedalam tusuk sate nah ini penampakannya telur puyuhnya itu udah mateng dan kecapnya tuh meresap dan satu kilo telur puyuh ini dapat sekitar 30 tusuk sate telur puyuh satu tusuknya itu aku isi tiga butir telur puyuh alhasil anak aku doyan banget makan sate telur puyuh ini bukan hanya anak aku aja tapi serumah juga pada doyan barangkali kalian ada yang yang pengen jualan sate telur puyuh ini mungkin mau dijual di tempat madrosa TPK atau di sekolahan bisa banget ya karena ini juga bisa jadi salah satu jualan buat kalian terus kalau kalian pengen tahu modalnya tuh berapa dan apa aja kalian bisa baca yang ada di deskripsi box aku bakalan tulis secara rinci semuanya so terimakasih udah nonton video kali ini kalau kalian suka jangan lupa untuk di like komen dan subscribe dan kalau kalian ada saran untuk aku mau bikin video apa kalian bisa langsung komen aja di bawah thanks for watching bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye